tada dikarenakan menunggu abang bakso abang mie nggak datang-datang wal hasil aku harus makan noodle tapi noodle ini adalah indomie seleraku dan cempe goreng aku mau bikin dulu cara masak indomie versi ibu belgia itu sama aja dengan cara masak indomie di warkop alias alias-alias nggak ada bedanya jangan lupa tambahkan irisan cabe dan satu telur setengah matang aku suka kita tambahkan sawi lalu kita tambahkan sawi biar ada sayurannya sedikit lalu di dalam mangkok aku tambahkan saus tomat saus chili sambal habise kecap panis sedikit dan kecap asin untuk menambah selera makan bertambah 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 endol ini penampakan indomie sebelum diaduk dan ini adalah penampakan indomie setelah diaduk kuatnya menol yam hmm smaglet di belakangku ada tangga karena suami mau benerin pelapon film edom domi seleraku siang not alien not ada sitalia di sebelah ku selamat menikmati dalam makan indomie itu yang penting ada cengnya ada cabai rawitnya kalau kalian dia makan pasta kadang-kadang suka ngerecokin juga dan aku suka makan indomie itu setengah mateng telurnya lebih manis sensasinya beda patut dicoba kayaknya ini setengah mateng tapi ya makan indomie di warkop ya kenapa selalu enak ya si abangnya pakein apa ya bingung aku selamat menikmati telur setengah mateng makan telur itu bagus loh protein dulu kan ada mitos ya kalau makan telur itu banyak kan bisa bisul aku gak percaya selamat mencoba selamat mencoba indomie di indonesia adi leker salam dari belga salam dari belga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati